Welcome to my back channel Kembali lagi bersama saya hari ini Saya akan mengasih tips kepada kalian-kalian semua Bagaimana caranya untuk menghilangkan asap pada motor Oke my friend, hari ini saya akan mengasih tips kepada kalian Bagaimana caranya untuk menghilangkan asap pada motor kalian Nah, jadi disini saya akan mengasih tips kepada motor Smash Titan Kemarinnya sudah berasap, nanti kita akan perlihatkan asapnya nanti mas bro Nanti kita akan memperlihatkan asap yang sebelum kita bongkar dan sesudah kita bongkar Dan hasilnya bagaimana Nah, jadi tipsnya adalah Yang pertama, tonton video Bagaimana caranya Selamat pagi mas bro Ini balik lagi bersama kita Masih di Suwansana Bengkel Hari ini kita menemukan motor Smash New Smash New ini keluhannya membuat asap Ngebul Ngebul, 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 ngebul Atau mesti dilemer ulang atau naik porsis Ini Smash 110 Oke, ini lagi proses pembukaannya di bagian teksel dan bagian bu Terima kasih ini motor keterangan yang punya habis habis dibuka juga gak lama sekitar 1 bulan nah jadi setelah diservis selama 1 bulan mengeluarkan asap nah untuk sekarang kita yang bongkarnya lagi tapi yang kemarin bukan kita yang bongkar gak tau dimana dia bongkar ya kita gak mau nanya-nanya masalah itu yang penting kita mau buka dan kita mau benerin gitu setelah dibongkar kalian harus mengecek dan memperlihatkan atau melihat bloknya cacat apa tidak kalau cacat anda harus melemmer ya kalau tidak anda ganti rank saja oke next untuk video yang lain oke teman-teman ini bloknya sudah kita buka dan ini lemnya kelihatan masih baru tuh kelihatan masih baru tuh ininya aja kelihatan masih bersih belum ada pengerakan berarti pertanda ini motor baru dibuka gitu tapi bukan kita yang buka keterangan manusia keterangan manusia keterangan manusia keterangan yang punya oh kemarin ganti apa yang klep ya oh 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 iya 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 tapi aturankan sekalian ya kemarin dibongkar tapi bagian blok piston lama oh cacat iya iya kayaknya ganti rank Y wah pistonnya cacat nih iya mungkin kemarin ganti rank Y dia ni piston cacat tidak diganti nah ini ketemu pula ketemu pula orangnya nih ujung ke ujung aturan gak boleh ketemu nah ini mas blok kelihatan kan cacat nih coba pegang nah tegaknya dia cacat korengnya cacat jadi mesti kita lemer ini mas blok lemer terus pistonnya ini kita ganti coba jinget porsisnya berapa oke mas blok ini porsisnya masih standar gak ada nomornya disini ampas dikit nah jadi standar dan kita akan bawa ini ke tukang bubut oke nomornya ada jadi masih standar dan kita akan bawa ini ke tukang bubut dan kita akan lemer naik porsis dan atau naik nomor piston ya oke next untuk videonya untuk lanjutannya paling kita nunggu apakah besok kelarnya atau sore nanti sebab ini masih pagi hari sekitar jam 10 kita disini mas blok oke next blok begitu bloknya cacat anda harus akan mengantarnya kepada tukang bubut atau tukang mekanik porting atau yang disebut mekanik carter ya mas bro jadi dilemer dilemer ulang sehingga bersih kembali bloknya jadi licin mulus gitu ya oke next pada video tips yang lainnya oke mas bro ini bloknya udah kita lemer dan sudah kembali mulus di dalamnya nah itu oke sudah kembali licin kalau tadinya cacat dan sudah menekuk ke dalam itulah menyebabkan motornya mengeluarkan asap atau olinya naik ke bagian ruang pembakaran nah jadi intinya motor ini disebabkan ngasap karena sehernya udah lobok dan rangnya udah cacat begitu pula bloknya udah cacat jadi mengalami kebocoran di bagian oli sehingga oli itu naik ke bagian ruang pembakaran lalu membuang ke bagian pembuangan yaitu kenal pot oke kita coba pasang dan nanti kita coba lihat hasilnya setelah dilemmer kalian wajib memasangnya kembali kalau tidak dipasang motornya tidak akan hidup mas bro oke setelah dipasang anda akan menghidupnya kembali dan melihat hasilnya bagaimana next terima kasih ini jangan lakuk oke setelah anda pasang dan setelah anda hidupkan dan setelah anda tes jalan akan ada asap apa tidak setelah anda pasang kalau tidak berarti bagus kerja anda mas bro jadi kalau masih berasap anda harus bongkar lagi berarti ada kesalahan dalam pemasangan anda nah jadi mungkin itu saja tips dari saya sekian terima kasih dari saya apabila dalam kata-kata saya ada yang salah saya mohon maafkan sebesar-besarnya hindari narkoba hindari kejahatan dadah wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1